Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan kami lancar motor daya luhur Untuk kesempatan siang hari ini Kedatangan satu unit grand mag ya disini Dengan keluhan di bagian kopling Katanya untuk angkatannya itu kurang responsif Kemudian ketika dikasih beban berat itu mendengung ya Kurang lebih seperti itu Ketika setelah melakukan oper gigi Sebenarnya tanpa kita mendengarkan suara dengungannya itu Kita sudah bisa memprediksi ya dari posisi pedal kopling disini Kita coba hidupkan dulu mesinnya Ketika posisi pedal kopling ditekan sedikit Maksudnya sedikit tanpa mentok ke bawah kesana Ditekan sedikit seperti ini Untuk tuas transmisinya sudah bisa masuk seperti ini Padahal posisi nekannya hanya sebatas nempel ya seperti ini Tanpa kita menginjak pol ke sebelah sana Kita injak nempel seperti ini Dia sudah bisa masuk seperti ini untuk transmisinya Ini sudah kelihatan bahwa posisi kampas koplingnya itu sudah tipis ya Atau bahkan sudah mau habis seperti itu Cuman untuk lebih pastinya kita bongkar dulu untuk bagian transmisinya di bawah Karena kebetulan kata si pengemudi untuk kasus slip koplingnya ini sudah agak lama dipaksakan Makanya ada kemungkinan untuk di bagian matahari atau clutch covernya itu Gosong ya seperti itu Makanya sedikit himbauan disini untuk kawan-kawan Yang menemukan keluhan di mobilnya Baik itu di mobil apapun ya kurang lebih sama seperti ini Apabila sudah terasa untuk posisi koplingnya itu kurang responsif atau sudah slip Ada baiknya tidak dilakukan pemaksaan seperti mobil ini Karena sudah dipastikan untuk komponen yang rusaknya itu jadi lebih banyak Otomatis harus lebih banyak juga mengeluarkan uang untuk membeli spare pad Tapi untuk lebih pastinya kita turunkan dulu untuk transmisinya Untuk melihat kondisi kampas kopling dan juga matahari atau clutch covernya Seperti biasa untuk menurunkan transmisi ya Baik di mobil apapun itu Karena sudah dipastikan untuk membuka transmisi itu harus membuka atau melepaskan motor starter Maka harus dipastikan untuk posisi akinya itu dilepas dulu Takutnya posisi pas membuka motor starter di bawah ada konslet Malah menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan Untuk membuka transmisi Grand Max ya disini Seperti biasa untuk membuka transmisi penggerak roda belakang seperti ini Ini konsepnya semuanya hampir sama ya kurang lebih Kita membuka bagian propeller disini Kemudian kita buka kabel-kabel transmisi Dan beberapa bau pengikat di depan disini Cuman perbedaannya paling untuk di mobil ini Kita tidak membuka bagian kabel kopling ya Karena kebetulan sudah hidrolik disana di atas Kurang lebihnya untuk menurunkan transmisi di setiap mobil itu Khususnya penggerak roda belakang kurang lebih sama seperti ini Oke kita lanjut buka bagian propeller nya Kemudian lepas kabel-kabelnya disini Kemudian terakhir kita lepas beberapa bau pengikat di depan Termasuk buka motor starter Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Kemudian Terima kasih telah menonton Kemudian Kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.